hai oke teman-teman kembali lagi bersama aku di Ross channel nah di video aku kali ini aku akan kasih konten tutorial teman-teman ya biasanya aku kasih konten follow dan sama cover lagu kali ini aku bikin konten yang berbeda dari biasanya ya kali ini aku akan bikin konten tutorial bagaimana cara kita bikin stiker foto WhatsApp itu dengan desain dan foto kita sendiri teman-teman ya sebelum lanjut pastikan dulu kalian dukung channel ini dengan klik subscribe teman-teman Oke dalam hitungan 5 detik kalian sudah subscribe channel aku Oke 1 2 3 4 5 Oke buat kalian yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Oke tidak perlu lama ini dia tutorialnya Oke langkah yang pertama kalian melakukan adalah dengan mengambil foto atau memotret diri kalian teman-teman kalian pastinya menyediakan foto yang ingin kalian edit nah disini oke setelah menyediakan fotonya pastikan kalian mendownload tiga aplikasi penting ini Oke penting teman-teman karena kalau tidak ada aplikasi ini stiker kita itu tidak bakal jadi Oke aplikasi yang pertama itu ada teksolab teman-teman nah yang kedua itu ada tipsetro dan yang ketiga adalah stiker pribadi untuk WhatsApp nah ketiga aplikasi ini wajib kalian install untuk bikin stiker ini Oke langkah yang pertama kalian buka saja aplikasi Kitsai Pro nah kalian pilih foto yang ingin kalian edit nih misalnya aku pakai foto yang ini klik aja normal nah kalian klik adjust terus kebawah dan klik penes atau seleksi nah kalian seleksi aja foto kalian yang bakal jadi objek stiker nah kalau udah keren klik sel selek selek oke maaf aku enggak begitu pandai bahasa Inggris oke klik aja n per seleksi nah disini temen-temen seleksi aja dengan hati-hati dan rapi agar hasilnya juga terlihat bagus oke kalian lakukan ini dengan perlahan ya kuncinya sabar aja ya di sini karena aku hanya bikin total ya sebagai contoh aja jadi aku nggak rapi-rapi banget gitu ya tapi kalian kalau mau bikin ya pastikan lebih bagus dan rapi kalian seleksi aja kalian juga bisa pilih Browse kalian kecil atau besar disini aku pilih ini dengan hati-hati dulu oke pastikan tidak ada objek yang tidak tersereksi kecuali foto kalian sendiri teman-teman oke kalau udah hijau semua seperti ini teman-teman tinggal klik aja panah di atas terus make transparent nah ini sudah rapi ya rapi ya kalian klik aja cantang terus kalian expel simpan aja di page pro nah foto kalian sudah tersimpan oke langkah selanjutnya kalian buka aplikasi texelert teman-teman nah kalian disini pilih aja tanda kertas lapis dua terus klik transparent nah jangan lupa dulu kalian hilangkan teksnya Oke kalau sudah keren klik aja tanda plus di atas ini terus prom gallery untuk kita enter foto yang telah kita edit ini dia di page pro nah ini oke kalian pilih aja terus klik aja centang di sini nah terus terbesar teman-teman Oke hahaha ya kalau sudah begini teman-teman tinggal kasih teksnya aja ya teksnya juga terserah kalian Hai disini aku kasih teksnya ya yang lucu-lucu aja ya ini gemesin deh ha oke kalian bisa menggunakan teks kalian sendiri Oke kalian juga bisa ubah ukurannya warnanya dengan size terbesar aja nah kalau udah kalian centang kalian juga bisa ubah warnanya dengan klik color disini aku apa ya merah nggak cukup oke kuning kita coba kuning nah udah keluar klik aja centang terus teman-teman juga bisa ubah fontnya gaya huruf ya biasanya aku pakai huruf yang tebal teman-teman ini coba ya terus biar fontnya itu lebih kelihatan kalian bisa kasih stroke disini atau garis pinggir nah ini kalian bisa bikin tebal begini Oke centang aja kalian juga bisa kasih bayangan disini teman-teman ya terserah ciriasi kalian aja nanti Oke ini ada shadow juga ini ada emboss ini fungsinya untuk lebih apa ya tiga dimensi kaya lebih keluar aja ini ada bayangan juga nah kalau udah begini teman-teman klik aja simpan di atas save as image nah kalian simpan oke kalau sudah kalian simpan langkah yang terakhir klik kalian buka sekitar pribadi untuk WhatsApp akan izinkan nah kalian pilih aja folder yang ingin kalian ekspor ya kalau kalian taruhnya di pixelab kalian cari aja pixelab nah ini ada pixelab Oke kalau udah klik aja tanda tambah Oke tanda tambah Oke mengirim ke WhatsApp Tunggu aja dulu ya teman-teman agak lama ya opixtelab sudah pernah ditambahkan ke WhatsApp Oke nah kalau udah pernah ditambahkan nah ini folder aku tadi Oke kita cek aja apakah sudah tersimpan di folder WhatsApp Oke kita coba kirimnya ke mana nih nah ini dia foto aku Oke gimana gemesin enggak Oh oke cukup aja dulu teman-teman tutorial dari aku ya semoga ini bisa bermanfaat tapi jangan lupa dulu untuk kalian yang belum subscribe silahkan dulu subscribe teman-teman karena subscribe like and share itu ya gratis jade biaya sama sekali oke segitu dari aku selamat kuih kuih dan aku banggi see you selamat menikmati